Shalom, tajuk renungan kita, Bahaya pada Sains Palso. Ayat kita dipetik dari 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliheralah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ketika memperhatikan keadaan umat di New Hampshire, Amerika Serikat, Ellen White menulis berikut di dalam bukunya Evangelism. Di New Hampshire, ada orang yang aktif menyebarkan idea-idea palsu berkenaan dengan Tuhan. Cahaya diberikan kepada saya katanya bahwa orang-orang ini membuat kebenaran itu tidak berpengaruh oleh idea mereka sendiri, yang sebahagiannya menyebabkan pergolan cinta bebas. Setelah ditunjukkan katanya bahwa orang-orang ini memperdayakan jiwa dengan mengemukakan teori spekulatif mengainai Tuhan. Di antara pendangan lain, mereka berpendapat bahwa mereka yang sudah dikuduskan tidak lagi boleh melakukan dosa, dan hal ini mereka sampaikan sebagai ajaran Injil. Teori palsu mereka dengan pengaruhnya yang memperdayakan sangat membahayakan diri mereka sendiri dan orang terhadap yang lain. Mereka memperoleh suatu kuasa spiritualistik ke atas mereka yang tidak dapat melihat kejahatan pada teori yang diselebungi dengan pekayaan indah ini. Kejahatan besar telah berlaku. Doktrin bahwa semua umat sudah menjadi suci telah membawa kepada kepercayaan bahwa kesetiaan orang yang sudah dikuduskan tidak akan berada di dalam bahaya tersesat. Akibat daripada kepercayaan ini ialah kegenapan keinginan jahat di dalam hati yang walaupun sesuatu diakui sebagai suci, namun jauh daripada kemurnian pemikiran dan amalan. Ini adalah salah satu contoh di mana Ellen White telah diminta untuk menegur mereka yang mengemukakan ajaran mengenai Allah sebagai Tuhan yang tidak berperibadi, yang hanya diserapkan di dalam alam semula jadi. Dan doktrin mengenai apa yang disebut sebagai Holy Flash. Pada masa akan datang, kebenaran akan digantikan dengan ajaran buatan manusia. Teori yang memperdayakan akan dikemukakan sebagai doktrin yang selamat. Ilmu sains palsu adalah salah satu agensi yang telah digunakan oleh syaitan di dalam istana di surga, dan ia digunakan olehnya hari ini. Mereka yang bekerja untuk Tuhan adalah digesah agar tidak menerima hal-hal yang tiruan itu sebagai suatu yang asli. Kita memiliki seluruh Alkitab yang dipenuhi dengan kebenaran yang paling berharga. Kita tidak memerlukan suatu ajaran yang hanya prasangka atau spekulasi yang menimbulkan kegairahan palsu. Di dalam kotak emas kebenaran, seperti yang disampaikan di dalam ajaran Kristus, kita memiliki apa yang akan mengisafkan dan mengubah jiwa. Hadir di dalam kesedaranan Kristus adalah kebenaran yang untuk itu dia datang ke dunia dan memberitakannya. Dan kekuatan pada mesej yang ada, yang Anda bawa, akan membuat mesej itu dirasai. Jangan sekali-kali kemukakan teori atau ujian yang tidak mempunyai asas di dalam Alkitab. Shalom, Tuhan memberkati.